Oke Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pertama-tama Marilah puji Dan syukur kita panjatkan Pada Tuhan kita yang mahasisah Allah subhanahu wa ta'ala Nah yang kedua Rawat dan salam selalu Kita panjatkan ke Nabi Allah Nabi kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah pada Sempatan yang emas Dan juga kesempatan yang menggangi ini Kita akan melakukan Agenda mingguan kita yaitu Teacher of the day Dan sekali lagi saya perkenalkan Saya Pak Iswesel Nuburho Dan akan menjadi guru kalian Pada kesempatan kali ini Nah jadi seperti biasa Sebelum kita memulai kelas pada siang hari ini Kita panjatkan dulu Sarawat Tuhan Nabi Muhammad Banyak 10 kali dan berdoa kepada orang tua masing-masing Berdoa dimulai Oke Oke jadi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kematian seorang muslim Berdoa dimana Mungkin sebelumnya ada yang pernah belajar tentang Apa yang harus ditaruhkan Jika Seseorang muslim meninggal itu Ya cuma satu doang Betul cuma satu Dua Dua orang Tiga orang Empat orang Jadi cuma ada empat orang Yang Sudah lima orang Oke jadi lima orang sudah pernah belajar Berarti selama Kelas-kelas sebutnya yang lain pada apa ini Nah Kematian seorang muslim Yang pertama Oke Hak orang yang meninggal Jadi Orang yang meninggal itu punya Empat hak Saya ulangi sekali Empat hak Nah yang pertama Nah Hussain Coba dibaca yang pertama Satu Dimandikan Dimulai dengan memandikan Mayat penguslim Kecuali bagi mereka yang meninggalnya Dalam talian masyarakat Nah Jadi Orang yang meninggal itu adalah Step by stepnya Step yang pertama itu Dimandikan Nah Kecuali Kecuali kan untuk orang-orang yang mati saat ini Jadi orang-orang yang mati saat ini Tidak dimandikan guys Biar Kayak ada Misalnya ada semacam luka Ataupun darah Jadi itu sebagai Semacam bukti Atau tanda Mereka Telah syahid Nah Selanjutnya Atas Baca poin yang kedua Nah Jadi di Kalpani Nah di Kalpani ini Sebenarnya ada Sejarahnya juga guys Mungkin ada yang tahu Sejarah Mengkalkani Mayat Ada yang tahu Nah jadi sejarah Mengkalkani Mayat itu Sebenarnya Berasal dari Salah satu putri Rasulullah Tapi Koda Allah Saya lupa Siapa nama putri tersebut Oh Nah Di kematian Putrinya Saat putrinya Atau meninggal Nah putrinya tersebut Itu meminta wasiat Pada Asma Kemudian Jadi kata disolatkan Oke Itu gampang sekali Nah betul Jadi Farbukifaya Kevin Apa itu Farbukifaya Ya betul sekali Jadi Farbukifaya itu adalah Wajib Tapi Cuma untuk Suatu daerah Jadi misalnya Ada beberapa orang Yang sudah Mewaculkan Wajiban kita Lepas Nah kebaliknya Di Farbukifaya Ada yang namanya itu Farbukifaya Habib Apa itu Farbukifaya 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 Kebaliknya dari Farbukifaya Ini adalah masalah yang Spil Farbukifaya Farbukifaya itu Jika ada perwakilan Kewajiban kita Lepas Nah Farbukifaya Oke Karena tidak ada Habib tidak tahu Farbukifaya Saya akan merasakan Sedikit apa itu Farbukifaya Jadi Farbukifaya Itu adalah Kewajiban Yang Dijudkan Kepada setiap muslim Contohnya apa Contohnya sholat Dima waktu Itu adalah Faduain Jadi Dimanapun Kita harus Memangkukannya Lanjut Nah Adat Adat Kita yang Masih hidup Dikubur 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 Kita Dikubur 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 Siapa yang Mau Antat Poin keempat Dikubur 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 Husein, kenapa kita perlu beradab kepada orang yang, kepada orang meninggal dunia ataupun keluarganya Kenapa kita perlu beradab Karena salah satu saudara kita meninggal Ya itu terpaksa benar Jadi adab itu dipentingkan kelebih dahulu sebelum ilmu Seperti kata-kata kota-kota sekotos dari ulama Mereka belajar adab berpuluh-puluh tahun, belajar ilmu baru beberapa tahun Nah, baca poin pertama Siapa? Saya kasih hadiah Oke Mendoakan Mendoakan Terus Yang kedua ada pesanjian juga nih Oke, ulang Satu, dua, tiga Yes Menghibur Saat Saat layak Melayak Umat muslim dan jururkan untuk menghibur Dan memberikan Ketenangan Ketanangan Ketua daya Yang meninggalkan Oke Nah ini yang tiga tipe-tipe Siap Satu, dua, tipe Tulang Satu, dua, tipe Heavy Heavy Nah Poin ketiga Membuat Makanan Umat muslim juga dihadirkan untuk membuatkan makanan bagi keluarga yang tertimpannya Ditinggalkan Serta Mencukupi Kebedohannya Saat Nah Kevin Garo boleh ikut ya Sekarang yang keempat Tepetan lagi Iya sih Iya, sudah Iya, sudah Siap Satu, dua, tiga Ulang Satu, dua, tiga Najihul Oke Boin keempat Empat Ikut mencolakan Setelahnya Umat muslim juga dihubungkan untuk mengikuti salat dan adat Dan mengantarkan kita ke pemakaman Oke Jadi tadi ada Najihul Yas dan Kevin Saya kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berjelaskan Doa Kevin Oke Hadis Hadis yang baru Ini adalah saat-saat hadisnya Tidaklah seorang main di sholat Kita bilang sholat Sebenarnya Oleh sekelompok Kamu muslimin yang sampai 100 orang Lalu semuanya memberi syafaat Mendoakan kebaikan untuknya Maka syafaat doa mereka akan diperkenankan Jadi Misalnya ada 100 muslim Lalu mendoakan kebaikan untuk Orang meninggal dunia Maka syafaat doa mereka akan diperkenankan Jadi begitu Jadi Usahakan dunia ini kita berbuat baik Agar Saat kita di sholatkan itu Banyak orang-orang yang mendoakan kita Nah Selanjutnya Hadis kedua Siapa yang membaca Saya bayar Terima kasih Biar yang mau Oke Barang siapa yang menyaksikan jenazah Sampai ia menyelatkannya Maka baginya satu kirot Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah yang tidak dimakamkan Maka baginya dua kirot Ada yang bertanya Apa yang dimaksud dua kirot Pasulullah s.a.w. Atas menjawabnya Itu dua kirot Itu Semisal dua gunung yang bisa Hadis Nah terima kasih Banyak-banyak Karena sudah membantu Selanjutnya Keutama dan cara Nah Kita ngebar dulu Nah Pertama kita akan menonton Tentang Oke Nah ini dia Soalnya jadi kita akan menonton tentang pahala solat jenazah ini mungkin duplikasi saja nah oke nah lanjut saja jadi kita nonton video tapi suaranya di mute ya nah jadi ini melatih kalian membaca gitu jadi gak cuma dengerin doang sebagai generasi dan generasi yang rendah kita memperbaiki oke pikir solat jenazah oke apa yang kedua apa nah artinya apa maksanatan solat jenazah iya betul iya betul jadi kita berminat di dalam hati kita itu harus bergerak di dalam hati teman-teman ini yang pertama jadi rukun-rukun-rukunnya itu pertama niat apa dari niat niat ya 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 nah walaupun di dalam solat jenazah itu gak ada rukuh dan sujud tetap harus ada niat karena karena sebelum melakukan sesuatu pasti ada niat nah disini ada niat parbiyah nah oke bisa langsung dibaca guys meningkatkan literasi bahasa Indonesia wow 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 oke nonton apa itu kita nonton apa nah ini tidak apa nih jadi misal di dalam nah jadi di dalam solat jenazah itu cuma ada takdir doang tanpa rukun dan sujud ada yang tau berapa takdirnya 4 berapa takdir 3 7 berapa 7 kok banyak yang berapa saya juga lupa gak tau nah malam berapa takdir solat jenazah 2 nah ada 4 kali takdir sampai jawab 4 kali takdir nah terima kasih oke jadi darurat jenazah itu adalah 4 takdir nah kita lanjut tadi kan ya rukun keduanya adalah takdir teman-teman ya takdir nah jadi takdir ketiga berdiri bagi yang mampu jadi kalau kalian gak mampu berdiri gitu ya ya kalian bisa kalau memang gak bisa gitu ya bisa duduk di kursi atau apa yang gitu ya nah keempat membaca al-fatihah setelah mencapkan salah satu takdir gitu ya al-fatihah pasti semuanya sudah hafal karena kita sering makukan rastasin masih pada hafal al-fatihah Najibul coba baca sepanat al-fatihah ayo 20 menit ini ada kesalahan ulang dari ayat ke kedua terakhir ayat kedua terakhir selatan lagi nah lanjut sekarang lanjut ke rukun ke 5 nah jadi al-fatihah itu sangat-sangat kursi dan terserat juga kembaca salawat kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam sah takbir kedua tadi sebelumnya al-fatihah lalu selanjutnya itu adalah takbir kedua takbir kedua nah nah ini diwajibkan ya teman-teman untuk memberi salawat salatnya pendek sekali Allahumma salli alam Muhammad ayo semuanya berubah barengan Allahumma salli alam Muhammad 123 Allahumma salli alam Muhammad nah jadi kalimat yang salam tipa tapi kalau kita mau yang sempurna kita bisa salawat ibrahimiyah nah kalau ibrahimiyah semua tahu kan apa kan Tau nah Husein baca sekarang salawat ibrahimiyah yang dibaca setiap sekolah Allahumma salli alam sholawat ibrahimiyah bukan Allahumma salli alam Allahumma salli alam Allahumma salli alam Allahumma salli alam walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berdoakan mait agar si mait menerima kebaikan dari kita apalagi seperti yang sebutkan tadi kalau orang doakan nanti doanya akan diperkenalkan gitu lanjut kita akan pergi ke poin terakhir nah ini doanya adalah Allah pembantu doanya soli nah ini dia doanya Allah maksimal warahamu wafi wafwanhu sangat pendek usahakan kita menghapar doanya jadi semisal ada orang yang meninggal dunia kita bisa mendoakan nah ini kita cepetin saja ya nah terakhir salam salamnya ini sambil berdiri guys karena di solat binasa itu tidak ada yang namanya nah jadi waktunya sudah hampir terakhir disini jadi saya ucapkan kepada kalian yang telah menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan atau membantu saya membaca saya ucapkan terima kasih dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih